Komisi Pemilihan Mumbra RAK Kabupaten Batanghari mulai melakukan proses sortir terhadap puluhan ribu formulir pemilu 2019. Hingga saat ini KPU tengah melakukan proses sortir terhadap 25.620 lembar formulir C1 ukuran A4, serta 47.430 lembar formulir C1 ukuran plano. Penyortiran dilakukan untuk memastikan jumlah kebutuhan formulir sekaligus ada atau tidaknya formulir yang mengalami kekurangan atau kerusakan. Proses ini akan rampung hingga dua hari ke depan. Kegunaan dari masing-masing formulir ini sebagai tempat penghitungan suara yang bakal dilakukan di 915 tempat pemungutan suara atau TPS. Jika nantinya terjadi kekurangan ataupun kerusakan dari jumlah yang dibutuhkan, maka pihak KPUD akan menyampaikan laporan kepada KPU Provinsi Jambi guna ditindaklanjuti ke KPU Pusat. Kita sudah lakukan sortir, seolah sortir ini dalam dua hari lagi ini sudah selesai. Dan kita ketahui berapa jumlah yang rusak, berapa jumlah kekurangan, ataupun nanti ada baik itu C1 ukuran 4 maupun plano yang beruntukannya tidak sesuai dengan kebubatan batang hari. Pirdana Trio, Jambi TV